Real-time Ray Tracing merupakan teknologi yang cukup game changing yang saat ini bisa dinikmati pada game-game modern. Tapi sebenarnya ada satu lagi teknologi yang gak kalah keren yang juga mampu merubah game, yaitu Direct Storage API. Yap, beberapa dari kalian mungkin sudah tidak asing dengan nama teknologi satu ini karena Microsoft sendiri tak lama-lama mengumumkan kalau teknologi ini akan hadir pada Windows 11 nantinya. Nah, pada video ini gue akan jelaskan apa itu Direct Storage API dan juga manfaatnya untuk PC. Teknologi storage pada PC terus berkembang dari hard disk hingga sekarang sudah ada SSD NVMe dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Tentu juga sering waktu SSD set ini sudah semakin murah dibandingkan awal teknologi ini muncul. Karena sudah semakin affordable, sekarang mayoritas pengguna PC termasuk kalian yang nonton video ini gue yakin banget PC-nya pasti dipasangin SSD. Tapi sekalipun sudah pakai SSD, nyatanya game masih banyak butuh loading. Seperti saat berpindah map, fast travel, cutscene, atau sekedar mengganti item pada karakter game. Yang seharusnya dengan SSD, game bisa lebih seamless dan melakukan hal tersebut secara instan. Ketika loading sedang terjadi, berarti game tersebut sedang menyiapkan aset-asetnya yang tersimpan di dalam storage untuk diolah menjadi bentuk visual. Nah, cepat lambatnya loading ini ditentukan oleh jumlah aset yang dipersiapkan. Misal pada game open world, tentu jumlah aset yang ditampilkan akan jauh lebih banyak demi memvisualisasikan map yang luas. Maka dari itu memakan waktu loading yang lebih lama dibandingkan game-game linear. Saat loading juga terjadi proses di mana GPU meminta data aset game pada storage. Yang kemudian data-data ini akan tersimpan di dalam VRAM GPU yang kemudian akan tervisualisasikan menjadi frame yang kita lihat pada layar. Nah, proses GPU meminta data pada storage tersebut dikenal sebagai IO Request. Kemudian data-data game yang tersimpan di storage sebenarnya telah terkompres agar size game jauh lebih kecil dari size aslinya. Dan hal ini juga dilakukan supaya tidak terjadi overhead pada IO Request akibat size data yang terlalu besar. Maka dari itu setiap data yang diminta oleh GPU tidak semuanya bisa langsung terkirim. Semuanya harus melewati CPU terlebih dahulu untuk dilakukan proses dekompresi supaya dapat dibaca oleh GPU nantinya. Karena proses dekompresi ini dilakukan oleh CPU, maka kecepatan CPU yang dimiliki juga bisa mempengaruhi waktu loading. Kemudian untuk saat ini jumlah IO Request yang bisa dilakukan oleh GPU juga sangat terbatas. Game saat ini hanya bisa melakukan ratusan IO Request per detiknya. Sedangkan secara teori, jika memanfaatkan kecepatan SSD NVMe yang ada sekarang, seharusnya game bisa melakukan puluhan ribu IO Request. Jadi proses IO Request ini masih kurang efisien untuk memanfaatkan kecepatan SSD. Hal ini juga terjadi akibat storage API pada PC saat ini tidak mengikuti perkembangan kecepatan storage yang jauh lebih maju. Konsol generasi terbaru seperti Xbox Series dan PS5 memiliki solusi untuk masalah tersebut. Untuk memanfaatkan potensi penuh dari SSD NVMe yang digunakan, konsol memiliki sebuah storage API yang jauh lebih modern. Yang bisa menghandle IO Request yang lebih banyak. Kemudian proses dekompresi pada konsol tak lagi mengandalkan CPU. Melainkan terdapat sebuah chip dedicated yang dirancang khusus untuk melakukan proses IO dan dekompresi. Dengan kombinasi teknologi ini, maka konsol bisa memiliki performa IO yang jauh lebih tinggi dibandingkan PC saat ini. Dan tentu kemampuan CPU dan GPU bisa dialokasikan ke hal lain. Nah, untungnya Microsoft berbaik hati dengan memberikan teknologi konsol mereka ke PC. Agar PC juga punya solusi dari masalah IO yang kurang efisien. Jika API sebelumnya memuat data yang dikirim dengan cara mengantri satu persatu, maka Direct Storage API akan melakukan secara simultan dengan begitu bisa memuat IO Request yang jauh lebih banyak. Sama seperti konsol. Kemudian untuk menghindari CPU overhead akibat IO Request yang terlalu banyak, maka tak lagi mengandalkan CPU untuk melakukan dekompresi. Namun, PC tidak punya chip dedicated khusus seperti konsol. Untuk mengandalkan proses ini, maka GPU yang akan sekaligus mengandalkan proses dekompresi. Sebagaimana kita tahu, GPU modern saat ini memiliki kemampuan teraflop yang sangat tinggi, dan juga bandwidth memory yang sangat cepat. Dan apa nih benefitnya jika memiliki teknologi ini? Selain meminimalisir loading, tentu game akan mampu meload data yang jauh lebih besar, seperti tekstur beresolusi tinggi, kemudian draw distance yang jauh lebih luas, dan tentu kedepannya foto realistik aset akan semakin mudah dicapai jika bisa memanfaatkan bandwidth storage yang cepat. Contoh nyata game yang mampu memanfaatkan kecepatan SSD NVMe, yaitu game PlayStation 5 eksklusif, seperti Ratchet & Clank, Riverpart, yang bisa meload map baru secara instan tanpa loading screen. Kemudian game The Medium yang juga ada pada PC, dan game ini bisa meload dua map yang berbeda secara simultan atau real-time tanpa loading sama sekali. Kemudian ada teknologi nanite dari Unreal Engine 5 yang memungkinkan aset dengan detil sangat tinggi bisa dimuat oleh game engine secara real-time. Dan gue yakin kedepannya akan semakin banyak game yang dibenefitkan dari kecepatan SSD NVMe, karena konsol generasi terbaru sudah dirancang untuk hal tersebut, begitu juga Direct Storage API yang segera menjadi standar baru pada PC. Untuk berbicara soal kecepatan SSD, maka Direct Storage API hanya dapat bekerja pada PC jika menggunakan SSD NVMe, baik itu Gen 3 maupun Gen 4. Tak hanya SSD NVMe, Microsoft juga meminta requirement GPU yang mendukung DirectX 12 dan shader model 6.0 untuk bisa menjalankan teknologi ini sebagaimana kita tahu peran GPU cukup besar dalam teknologi ini. Nvidia sebenarnya baru mengkonfirmasi kalau Direct Storage API ini bisa berjalan pada seri GPU RTX mereka, yang nantinya akan mereka namai RTX I.O. Kemudian untuk AMD, kemungkinan juga akan berjalan pada GPU RDNA 2, sebagaimana kita tahu arsitektur GPU ini juga digunakan oleh konsol Xbox Series dan juga PlayStation 5. Jadi kecil kemungkinan GPU seperti GTX 10 Series dan RX 400 Series bisa mendukung teknologi ini. Walaupun ini hanya tebakan gue aja, karena memang belum ada penjelasan yang detail dari Microsoft mengenai generasi GPU apa saja yang mendukung Direct Storage API. Nah karena ini API, tentu teknologi ini tidak bisa di-download atau sekedar update driver saja. Karena developer game juga harus mengimplementasikan API ini ke dalam game supaya kita bisa menikmatinya. Oh iya, sebenarnya kehadiran Direct Storage API pada PC sudah diumumkan sejak tahun 2020, tak lama setelah perilisan konsol Xbox Series X. Walaupun begitu sayangnya setelah pengumuman Windows 11 kemarin secara tak langsung juga mengkonfirmasi kalau teknologi ini dieksklusifkan untuk OS tersebut. Jadi Direct Storage API tidak akan hadir pada Windows 10. Namun tidak menutup kemungkinan jika Microsoft berpeluang untuk mencoba menghadirkannya pada Windows 10. Mengingat ya requirement Windows 11 yang sangat rumit, jadi berpotensi akan banyak orang yang stay di Windows 10. Begitu juga alasan ini berdasarkan pengalaman Microsoft yang pernah membawa API modern seperti Direct X 12 untuk berjalan di OS lawa seperti Windows 7 pada tahun 2019. Padahal awalnya graphics API ini eksklusif untuk Windows 10 saja. Tapi sekali lagi ini hanya spekulasi gue karena belum ada pernyataan resmi dari Microsoft apakah Direct Storage API akan datang ke Windows 10 nantinya. Nah jadi itu aja pembahasan mengenai Direct Storage API. Dan seperti biasa, sampaikan pendapat kalian mengenai teknologi satu ini. Dan juga semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa follow Sukaiti di Instagram dengan nama etsuka__aiti. Gue Fadda dari Sukaiti, pamit undur didi. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax